Intro Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, lelah-lihat, lahir dan batin Covid sudah meredah, tapi sekarang mau naik lagi Jadi tetap hati-hati, jaga prokes pakai masker Sobat Cyber, aduh, saya barusan mencoba ini Daftar MyPertamina dan subsidi tepat Pertamina Ya Allah, agak ribet gitu Apa kita harus menyiapkan banyak data Kenapa saya mendaftar, saya ingin tahu karena apa Karena Pertamina ingin agar subsidi BBM itu bisa jatuh ke orang yang tepat Nah, bagaimana proses aplikasi MyPertamina yang digunakan untuk membeli solar dan pertalat ini Apa saja kesulitannya, apakah aman, begitu Akan kita saksikan setelah yang satu ini Sobat Cyber Seperti yang tadi saya ungkapkan Ternyata cukup banyak data yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi MyPertamina Dan ternyata MyPertamina ini tidak langsung otomatis terkoneksi dengan website subsidi tepat Miliknya Pertamina yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi masyarakat Indonesia Yang ingin mendapatkan subsidi BBM Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika kita berhubungan dengan aplikasi Ketika kita berhubungan dengan internet Sebenarnya ada beberapa ancaman di sana Begitu, baik ancaman hacker Ancaman peretasan Aplikasi yang tidak jalan seperti harusnya Nge-lag dan lain-lain Begitu, nah ini memang biasa kita alami Tetapi sebenarnya tujuan dari MyPertamina ini Tujuan dari Pertamina ini Tujuan dari pemerintah ini menurut saya adalah cukup bagus Kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali subsidi minyak Subsidi BBM Yang jatuh di tangan orang yang tidak berhak Saya berkali-kali ke pom bensin Begitu melihat ada mobil Fortuner Dia ngisi Pertalite Bahkan ada mobil Alphard ngisi Pertalite Begitu Mobil-mobil bagus ngisi Pertalite Agak aneh juga sebenarnya Anda menggunakan mobil dengan harga yang cukup mahal Tetapi Anda menggunakan bensin yang harusnya Digunakan untuk masyarakat yang masih membutuhkan subsidi Nah ini yang sebenarnya akan dikurangi oleh pemerintah Sehingga kenapa ada ide Ya sudah, untuk penerima subsidi ini Perlu diverifikasi Perlu diotentikasi Bagaimana cara otentikasinya? Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina Atau lebih tepatnya sebenarnya Karena awalnya adalah menggunakan aplikasi MyPertamina Aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Pertamina Tetapi sekarang kita cukup menggunakan aplikasi web Yang ada di subsidi tepat MyPertamina.id Begitu Jadi disitu nanti kita bisa memasukkan data-data kita Kemudian memasukkan data kendaraan kita Kemudian bisa memasukkan data pajak kita STNK dan lain-lain Sehingga apa? Sehingga nanti bisa diverifikasi bahwa Oh iya, Anda ini berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah Memang cukup ribet Saya berkali-kali mencoba tadi Mengkoneksikan akun MyPertamina Dengan pembayaran dompet digital link aja Itu aja Butuh waktu beberapa kali sampai bisa connect gitu Kemudian setelah MyPertamina berhasil connect Saya mencoba untuk masuk ke Apa namanya? Sistem subsidi tepat Ternyata tidak terkoneksi datanya Sehingga kita harus memasukkan ulang Data-data yang sudah pernah kita gunakan untuk aplikasi MyPertamina Dan Sobat Cyber perlu ingat Karena data yang dimasukkan cukup banyak Harus prepare syarat-syaratnya Apa? Kelengkapan-kelengkapannya Mulai dari foto KTP Mulai dari foto profile kita sendiri Kemudian foto dari STNK Foto mobil kita Karena subsidi ini Untuk mobil roda 4 ya Sementara ya gitu Kemudian foto dari plat nomor kendaraan Kemudian faktur pajak dan lain-lain Itu harus kita siapkan ketika kita mau mengisi Kolom-kolom yang ada di webnya Subsidi tepat MyPertamina.id Nah kalau sudah mengisikan semua datanya gitu Dengan lengkap Nanti akan ada verifikasi oleh Pertamina Mungkin sekitar 7 hari ya 7 hari kerja begitu Kemudian setelah terverifikasi Dan dinyatakan kita berhak mendapatkan subsidi Nanti kita bisa men-generate QR Code Nah QR Code ini Yang sebenarnya kemarin sempat direbutkan gitu Ya ya masa kita harus menggunakan Apa namanya aplikasi MyPertamina Ternyata tidak sobat cyber gitu Jadi QR Code ini nanti Yang akan kita print Boleh di print gitu Jadi nggak perlu harus menggunakan HP yang bisa menginstall aplikasi yang sangat canggih gitu Nggak gitu Jadi ini bisa kita print QR Code ini Dan kita gunakan ketika kita mau mengisi BBM di pump bensin gitu Nah Kemudian apa kendalanya Ternyata masih banyak kendalanya ini Saya nggak ngerti nih Pertamina ketika membuat sistem ini Apakah sudah dites Apakah sudah dicoba habis-habisan begitu Sehingga ternyata banyak keluhan Saat ini Sehingga aplikasi MyPertamina ini Sekarang mendapatkan rating bintang 1 Kalau di Apple Store dan di Google Play gitu Karena banyak yang kecewa Susahnya menggunakan aplikasi ini Nah ini pelajaran sebenarnya Kadang-kadang maksud kita baik gitu Maksud suatu institusi pemerintahan ini baik gitu Karena pertama ini juga badan usaha milik negara gitu Milik pemerintah Maksudnya baik gitu Tetapi ketika maksud baik itu Tidak disertai dengan sistem yang bisa membuat nyaman masyarakat Akhirnya masyarakat juga Kesel gitu Bingung Ini maksudnya gimana sih Masa kita harus menggunakan aplikasi ini untuk ngisi BBM gitu Nah ini Apakah menjadi masalah baru Apalagi ketika mau menggunakan aplikasi ini Ternyata banyak masalah gitu Waktu menggunakan nge-lag Kemudian suka error Tidak bisa login dan lain-lain Nah ini juga pelajaran menurut saya buat Pertamina Bahwa ketika membuat suatu sistem Harus benar-benar siap Secara infrastruktur Secara security keamanan Dan bagaimana aplikasi penggunaannya Kita tidak bisa meminta masyarakat itu Untuk ngerti seperti otaknya para developer aplikasi tersebut Tidak semua pengguna aplikasi itu ngerti IT Tapi belum tentu mereka bisa menggunakan aplikasi Oleh karena itu butuh waktu untuk melakukan literasi Jangan buat aplikasi yang susah dipakai Jangan bikin aplikasi yang ribet Jangan memasukkan data-data yang cukup ribet Begitu Nah ini pelajaran untuk Pertamina dan semua developer gitu Terutama pemerintah gitu Bahwa Tidak bisa menyamaratakan kemampuan masyarakat Belum lagi nanti kita berbicara masalah security Kenapa masalah security? Karena disini ada pengumpulan data Sangat lengkap sekali data yang kita input Di aplikasi MyPertamina atau di subsidi tepat MyPertamina.id ini Semua data pribadi kita ini kita masukkan Mulai dari nomor handphone, KTP, tanggal lahir, nomor kendaraan, alamat rumah detail sesuai KTP dan lain-lain begitu Nah ini harus hati-hati gitu Kenapa? Karena begitu ada penyelenggara sistem elektronik Yang melakukan pengumpulan data Kemudian dia memiliki data yang sangat besar sekali Mereka akan menjadi ancaman hacker Dan di Indonesia ini sudah sering sekali kejadian Banyak penyelenggara sistem elektronik Baik di pemerintah ataupun swasta Yang kedapatan bocor Data pribadi masyarakat bocor gitu Tokopedia, Bukalapak, Bineka, BRI Ila, VBCS Kesehatan, Data Ihe Kementerian Kesehatan Dukcapil dan lain-lain gitu Nah jangan sampai ketika MyPertamina nanti digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan subsidi BBM Ternyata datanya juga bocor gitu Kemudian juga kita harus hati-hati Begitu ada aplikasi yang sedang hype Sedang lagi rame-ramenya Akan banyak aplikasi-aplikasi palsu Yang nanti seolah-olah dia mempermudah pengisian data-datanya Mempermudah proses penggunaan aplikasinya Ternyata itu adalah aplikasi palsu Dan apabila kita salah menginstal aplikasi palsu tersebut Berpotensi bisa memasukkan malware atau virus ke dalam handphone kita Kita ingatkan kalau handphone itu sekarang Bukan hanya kita gunakan untuk nelpon atau Whatsapp atau SMS atau bermain media sosial Tetapi juga kita gunakan untuk menyimpan seluruh data-data kita Kita gunakan untuk melakukan aktivitas keuangan kita Transfer, kirim uang, ngambil uang dan lain-lain Oleh karena itu kita harus hati-hati Jangan menginstal aplikasi dari pihak ketiga yang tidak resmi Udah lah, nggak usah percaya Hanya download dari Apple Store atau Google Play Apple Store dan Google Play aja belum tentu aman gitu Masih banyak ada ribuan aplikasi yang belum tentu aman Walaupun sudah melewati verifikasi dari Google Play Protect gitu Tapi lebih mendingan, lebih bagus Daripada kita menginstal dari aplikasi pihak ketiga Ada link dari mana yang kita tidak tahu itu dari mana Oke Sobat Cyber, saya pikir itu bisa sampaikan Jadi kalau Sobat Cyber memang berhak mendapatkan subsidi BBM Silahkan diisi data-data di subsidi tepat .mypertamina.id Atau menggunakan aplikasi MyPertamina Nggak usah takut kalau misalnya menggunakan itu Menggunakan handphone, nanti handphone yang meledak Saya pikir itu udah isu lama gitu Karena dari berbagai macam riset Ternyata handphone tidak membuat ledakan gitu Handphone tidak membuat kebakaran gitu ya Sampai saat ini sih gitu Itu yang saya tahu gitu Sehingga kenapa kok Pertamina ini Berani membuat aplikasi yang jalan di smartphone gitu Yang kita gunakan untuk melakukan pembelian subsidi Tetapi kita perlu ingat juga Kan kalau kita di Pompensin itu ada gambar-gambar tuh kan Dilarang mainan handphone, dilarang moto, dan lain-lain gitu Yang menurut saya itu dibuang aja gitu Kalau kita dipaksa untuk menggunakan aplikasi MyPertamina gitu Kemudian juga mungkin pesan buat Pertamina gitu Ya jangan hanya link aja gitu Yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran subsidi BBM ini Kan banyak domen digital yang lain gitu Ya kita tahu sih link aja itu adalah konsorsium dari BUMN-BUMN keuangan yang ada di pemerintah gitu Tapi tidak semua masyarakat punya aplikasi link aja Ada yang punya OVO, ada yang punya dana, ada yang punya GOPay, dan lain-lain gitu Apa salahnya sih yang penting bisa membayar Dan kalau bisa jangan ada tambahan biaya gitu Kita ini sudah bayar minta subsidi Tapi begitu menggunakan dompet digital Ternyata ada tambahan biayanya lagi gitu Kalau bisa jangan Jadi kalau mau ngasih subsidi ya all out aja gitu Tapi ini sudah bisa mereduksi banyak sekali User-user yang sebenarnya orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi Kan kita nggak mau juga kan Orang-orang yang memang dia kaya raya gitu Untuk punya mobil yang sangat mewah begitu Masih menggunakan Pertalet Oleh karena itu kita ingin agar subsidi minyak, subsidi BBM Masuk ke orang-orang yang tepat Dinikmati oleh orang-orang yang berhak begitu Itulah fungsinya gotong royong Itulah fungsinya bernegara Itulah fungsinya negara untuk menyecahterakan rakyatnya Semoga sobat saya bersuka dengan konten ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Kalau yang belum subscribe Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan ketik di komen Insya Allah akan kita jawab Terima kasih Salam sehat Salam Cyber Indonesia